Seringkali kesemutan atau paresthesia ini dianggap sepela atau remeh karena memang sifatnya yang muncul secara sementara. Tapi tahukah Anda bahwa kesemutan bisa menjadi tanda atau gejala dari penyakit yang serius? Ayo, siapa yang suka ngerasain sensasi seperti ditusuk jarum, geli seperti kejutan listrik, atau mati rasa pada bagian tubuh tertentu? Orang sering menyebutnya kesemutan. Biasanya kesemutan atau paresthesia ini muncul ketika bagian tubuh berada pada posisi yang tidak nyaman dalam waktu lama. Misalnya duduk bersila, menekuk kaki, atau menopang lengan sehingga tertindih terlalu lama. Namun kesemutan ini sering dianggap wajar dan sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal kesemutan bisa jadi indikasi penyakit serius dalam tubuh loh, terutama jika kesemutan terjadi di satu titik saja. Misalnya dia sudah lebih dari satu kali ya gitu, jadi misalnya di suatu area tertentu dan dia terjadinya berulang kali di area tersebut gitu. Misalnya pergelangan tangan atau ujung kaki kayak gitu, nah itu mungkin tanda-tanda harus diperiksa lebih lanjut. Gloria menambahkan yang paling sering terdeteksi yaitu diabetes yang disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam tubuh. Mengapa kesemutan? Karena gula menjadi sumber energi aliran listrik pada saraf. Selain itu, kesemutan juga bisa jadi ada gangguan mekanik pada tulang seperti patah tulang atau dislokasi persendian. Hal ini menyebabkan penjepitan saraf utama di pergelangan tangan atau tulang belakang, sehingga menyebabkan kesemutan akibat aliran listrik pada serabut saraf terganggu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan kesemutan. Yang pertama, ubah posisi tubuh, kemudian gerakan area yang kesemutan. Anda juga bisa lakukan peregangan atau pijat ringan. Tujuannya, agar saraf tidak terlalu tertekan dan aliran darah dapat kembali mengalir ke seluruh tubuh. Untuk langkah pencegahan, istirahatkan anggota tubuh yang sering melakukan aktivitas berat untuk mencegah serabut saraf terganggu. Kemudian, perbaiki posisi duduk Anda dengan postur tulang belakang yang tegap, tapi tetap rileks. Hindari juga duduk di lantai terlalu sering. Gloria menambahkan, jika mengalami kesemutan seperti itu, disarankan segera berkonsultasi ke dokter untuk memeriksa kemungkinan penyakit agar mendapatkan penanganan yang tepat. Shifahan Ifah, Galup Resisa, Jakarta